Di tengah kondisi penyebaran COVID-19 yang kembali naik, sebuah konser musik digelar di objek wisata Taman Anggur Kukulu di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Konser tersebut dipenuhi warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, bahkan terlihat tak ada yang mengenaikan masker. Kapolres Subang pun mengaku kecewa dan merasa dibohongi penyelenggara acara. Konser musik tersebut diketahui digelar di objek wisata Taman Anggur Kukulu yang berada tepat di Kejamatan Pegaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada minggu 30 Januari lalu. Dari video yang ada tampak sejumlah penyanyi menjadi pengisi acara. Di antaranya adalah penyanyi terkenal dari Yogyakarta, yakni Triswaka, Nabila, serta Zidan. Acara konser musik yang digelar dengan tema Semoga Aku Bukan Jodohnya itu pun sampai saat ini masih menuai kontroversi. Terlebih, saat ini varian baru COVID-19, yakni Omikron, sudah menyebar di Jawa Barat. Saat dikonfirmasi, Kapolres Subang AKBP Sumarni pun mengaku kecewa dan merasa ditipu oleh pengelola objek wisata. Pasalnya pihak penyelenggara mengaku bahwa kegiatan yang digelar adalah acara silaturahmi, bukan sebuah konser musik. AKBP Sumarni pun tegas meminta pengelola tempat wisata Taman Anggur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerumunan. Juru bicara saat gas COVID-19, Kabupaten Subang, Dr. Maxima Taikan, konser musik tersebut tidak memiliki izin untuk acara konser. Polres Subang hanya memberikan izin acara silaturahmi dan acara pentas seni. Tim saat gas COVID-19, Kabupaten Subang pun langsung melakukan evaluasi agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Saat gas pun langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan sanksi penutupan objek wisata Taman Anggur Kukulu yang berada di Kecamatan Pegaden Barat, Kabupaten Subang itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!